PP2MI akan segera menindak tegas P3MI atau perusahaan pengerah pekerja migran Indonesia yang memungut biaya berlebihan terhadap calon pekerja migran Indonesia yang dikirim ke negara penempatan. Simak video sampai tuntas. Saat ini terjadi dugaan pembebanan biaya berlebih atau opercas kepada pekerja migran Indonesia hal ini berdasarkan pengaduan yang diterima PP2MI melalui brefek KJRI Hongkong. Total pengaduan PMI adalah 68 orang PMI dari 24 P3MI. Jadi korbannya ini ada 68. Pelakunya ada 24 P3MI. PP2MI telah mengambil langkah-langkah dengan melakukan mediasi dan klarifikasi di mana dari total 17 orang PMI sudah selesai proses mediasinya. Dari 15 P3MI. Selesai dalam arti sudah ada kesanggupan dana yang terlanjur diambil dari PMI itu harus dikembalikan. Kemudian 34 orang PMI sedang dalam proses mediasi. Dan klarifikasi dari 10 P3MI. Kemudian 17 orang PMI belum ditangani dari 4 P3MI. BP2MI memberikan waktu 2 minggu kepada P3MI. Saya ulangi. BP2MI memberikan waktu 2 minggu kepada P3MI yang sudah selesai mediasi maupun yang belum selesai mediasi untuk segera menindaklanjuti hasil mediasi. Sesuai dengan berita acara yang sudah disepakati oleh para pihak. BP2MI mengingatkan kepada P3MI apabila setelah 2 minggu sejak keterangan pers ini dilakukan paling lambat tanggal 2 Juli saya ingatkan mereka untuk segera menyelesaikan kesepakatan dari hasil mediasi. BP2MI mengingatkan kepada P3MI apabila setelah 2 minggu tidak selesai dalam menindaklanjuti maka BP2MI akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk dicabut SIP 3MI-nya izin perusahaannya serta akan melaporkan kasus ini membawa kasus ini sebagai kasus pidana kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia. Inilah tindakan tegas BP2MI kepada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang selama ini memungut biaya berlebih yang sudah ditentukan oleh pemerintah kepada calon pekerja migran Indonesia yang dikirim ke negara penempatan. Jika Anda merasa membayar lebih dari yang sudah ditentukan tuliskan di kolom komentar. jangan lupa subscribe ya terima kasih terima kasih. Terima kasih.